Ayo kita besarkan 72 PT Pertamina oke ini ya impact nah kan sama kan teman-teman PT nah kalian bisa lihat nah kan sama kan dan inilah teman-teman kalian harus teliti kok bisa gitu ya dia copypasternya tuh enggak teliti kemalingan nah penipunya itu benar-benar memalukan sekali ya dan ini fontnya itu kalau kalian tahu pasti di Photoshop itu namanya impact ya Pertamina perseru wanya nah sama persis nah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pejuang karyawan seperti biasa di channel ini saya akan banyak membahas informasi seputar lawan pekerjaan pekerjaan kemudian review interview tips dan trik tutorial hiburan dan lain sebagainya kalian bisa cek sendiri di profil pejuang karyawan disitu sudah banyak video-video baru yang sudah saya upload nah untuk video kali ini saya tidak akan membahas yang sudah takut tapi akan mereview lagi tentang undangan interview palsu ya seperti yang diketahui teman-teman di grup banyak sekali bertanya ini benar apa enggak ini benar apa enggak nah untuk yang sekarang saya akan mereview undangan dalam interview dari Pertamina persero apakah benar apakah hoax Oke kita langsung saja ini teman kita di grup bertanya benar apa enggak kalau saya jawab ini adalah penipuan walaupun sepintas ini tas ini hampir-hampir benar ya benar undangannya tapi kalau dilihat lebih detail kita zoom ini adalah penipuan teman-teman Oke kita bahas dari atas ya Oke dari atas sampai bawah nah dari atas ini logonya memang logo Pertamina tulisannya menurut saya nah ini yang membuat saya istilahnya agak-agak gimana gitu ya ya agak-agak aneh ini fontnya itu kayak font di Photoshop atau di Microsoft Office ini namanya font impact ya nanti kita bisa cek fontnya tuh Pertamina enggak kayak gini teman-teman ini terlalu terlalu apa ya simpel menurut saya Pertamina kalau Pertamina fontnya itu seperti ini teman-teman ya bisa dilihat bedanya nah ini logonya seperti ini dan tulisannya seperti ini tapi kalau di tulisan undangan interview ini kok tebel gini ya ini sudah sangat mencurigakan sekelas Pertamina BUMN tulisannya enggak bisa seperti ini dong terus kemudian jalan Medan Merdeka ini emang alamatnya benar disitu tapi enggak tahu itu ketemunya nanti di mana ya Oke kita lanjut dulu perihal surat panggilan tes calon karyawan atau karyawati PT Pertamina Perserodi ya di sini teman-teman ada yang aneh lagi untuk ke dua kalinya ya Oke di tempat ini tipu ya bukan tipu sih salah nih ada yang salah di tempat ini ke-enter nih temen-temen masa HRD recruitment sekelas Pertamina enggak teliti ini di tempat d-nya di sini tempatnya di-enter yang di bawah nah ini udah mencurigakan ya udah salah di sini ya menurut saya enggak enggak teliti enggak profesional sekelas Pertamina kalau nulisnya seperti ini Oke kita lanjut ke bawah berdasarkan hasil evaluasi tim seleksi terhadap lamaran kerja saudara yang kami terima ini standar banget ya kayak penipu-penipu lainnya yang saya review ya ini Jakarta 15 Februari udah lama ya Oke kita lanjut panitia seleksi Oke diharapkan kehadiran saudara untuk mengikuti tes seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Februari udah lewat waktu jam 7 jam 9 hadir 45 menit sebelum dimulai untuk registrasi Oke tempat gedung pertemuan PT ini hampir meyakinkannya hampir meyakinkan Oke kemudian yang disiapkan adalah tanda pengenal saudara untuk dapat mengikuti adalah membawa bukti Oke surat panggilan KTP foto berkas ini hampir menipu sekali teman-teman ya ya bukan menipu memang menipu ya cuman formalnya hampir hampir formal sekali kalian harus teliti di sini ya Oke pas foto berkasnya dibawa lingas pada saat pengiriman penelamaran diserahkan kepada petugas HR kami apabila pada pengiriman berkas yang belum jelengkai maka persat dinyatakan gugur Oke tes kesehatan oke jadwal oke yang perlu diperhatikan dalam untuk tes kesehatan laboratorium dan kebugaran puasa satu hari Oke ini sedikit meyakinkan ya terus pas foto blablabla surat panggilan merupakan suatu ikatan dalam bentuk Oke ini hampir hampir sama plek nah ini ada yang aneh lagi teman-teman Pertamina Cret mencantumkan di warna merah lagi ini kayak apa ya Pertamina sekelas Pertamina kok ada kayak gini kelas Pertamina terus steknya nama hashtag hadir tidak terus dikirim ke sini ya kalian silahkan di save nomor ini terus dicaci magi ya ini yang jelas ini palsu kemudian Pertamina masa logo belakangnya ini seperti ini ya ini aneh Oke udah bisa kelihatannya dari sini ya ini nomornya tim nomor biasa dan ini kayaknya tuh enggak resmi ya ada steknya lagi setahu saya Pertamina enggak ada yang seperti ini tembusan Kementerian Kementerian Tenaga Versa BP Migas hormat Oke ini mah tinggal di crop-crop doang ya Direktur Oke kalau bisa sendiri dicariin orangnya dan enggak nanti kita cek terus Pertamina copyright nah ini Pertamina kayak gini kok meletot-meletot gini kan aneh ya enggak center maksudnya enggak pas lah bisa meletot-meletot gini aneh Oke kita lanjut Oke sampai bawah ada list nama-nama peserta enggak tahu ini bener apa enggak ya ini banyak sekali ini hanya cuma di copy paste terus di drag ke bawah ya jadi seperti itu Oke ini sekilas saya bisa bilang hoax kita lanjut ke browser kita cek kemarin saya sudah cek sekilas ternyata memang benar hoax dari mana dari Kementerian komunikasi kominfo.go.id dan ternyata hoax teman-teman ya dilihat kalian jangan sampai tertipu dengan format seperti itu walaupun itu memang bener-bener meyakinkan tapi itu adalah tipuan semata kita baca ya berita ini hoax nah ini gede ya ya caps lock surat panggilan interview PT Pertamina ini dari tanggal 2020 dan formatnya sampai 2021 itu sama persis ya sama persiskan ya ini lewat mobil jadi bentuknya lebih kecil lebih ramping ya tapi kalau kalian buka lewat laptop jadi Zoom gede ya jadi seperti ini dan formatnya sama kan cuman ini dulu ada tambahannya nih ada foto kayak gini ini aneh sekali ya dan format yang lainnya sama ini kan dibawa juga ada logo gepeng ini harusnya enggak gepeng ya cuman juga ada nih ini kayaknya nomornya juga aneh nih ini nomor BA nih aneh nah ini nih kayaknya palsu nih ya Oke kita lanjut yang lain kita cek penjelasan dari kominfo langsung dan ini sudah pasti dipercaya 100% ya soalnya go.go ID ini udah pemerintahan penjelasan beredar di sosial media sebuah surat tentang panggilan tes seleksi calon karen PT Pertamina untuk mengikuti tes seleksi wawancara tanggal 21 Juli 2020 jalan merika blablabla faktanya setelah ditelusuri pihak PT Pertamina melalui akun Twitternya at Pertamina menjelaskan bahwa surat panggilan tes rekrutmen pertama Pertamina tersebut merupakan tindakan penipuan Oke sudah jelas ya itu sudah penipuan PT Pertamina juga menghimpun untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatas nampakan PT Pertamina sebagai tambahan informasi untuk lawan pekerjaan PT Pertamina dapat diakses melalui website resmi oke teman-teman dan ini website resminya ya oke kita copy paste dulu ini ya kalian jangan sampai tertipu dengan odong-odong seperti itu jangan sampai tertipu walaupun emasih kelas itu benar ya oke kita buka kita lanjut dulu kategori Ben Hoax kemudian ini ada link counternya dari Twitter Pertamina langsung kita buka nah ini dia Oh salah nah ini Pertamina nih Hai sobat terkendolor denger nah terindikasi penipuan dapat mengabaikan Oke Oke sip kali udah paham kan dari Pertamina langsung itu tidak ada rekrutmen seperti itu Oke kita lihat di karir dan ini website resminya teman-teman kalian bisa cek sendiri di sini itu ada tempat lowongannya ya menu lowongannya di sini kalian bisa Scroll ke bawah tonton aja Coba kita lihat-lihat lowongan nah disini kalian bisa melihat ada berapa lowongan yang dibuka untuk sepintas kita melihat tidak ada yang dibuka ya kami menemukan nol lowongan kerja jadi PT Pertamina itu tidak membuka lowongan pekerjaan untuk saat ini kalaupun nanti ada lowongan pekerjaan disini pasti nongol ada 2345 dan seterusnya lowongan pekerjaan jadi kalian-kalian pengen update dari Pertamina kan register aja di sini nanti saya bahas di video selanjutnya ya register disini jadi ketika nanti ada lowongan pekerjaan dari Pertamina itu resmi ya kemungkinan domainnya ini kalian perlu diingatnya domain resmi Pertamina kalau dari website resmi depannya Homepage kalian tinggal klik ini ya pertamina.com kan bisa lihat sendiri website resminya seperti apa gitu kan nah ini website resmi dari Pertamina teman-teman jadi kalian harus paham nah ini ini baru bener tuh nah seperti ini contoh domainnya ya teman-teman ini contoh domain Pertamina yang resmi kalian harus pahami ini kalau kalian punya 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 bukan punya tapi ada undangan interview di email pastikan domain resminya Pertamina.com selain itu adalah abal-abal antara domain ini atau domain belakangnya recruitment at Pertamina.com yang jelas paling resmi ya ini kalian harus ingat-ingat ini kalau selain ada domain ini berarti hoax penipuan tinggalkan saja Oke jadi seperti itu teman-teman di sini ada juga procurement ya kalau bisa cek sendiri di menu-menunya banyak sekali nah ini juga nggak ada aktivitas eventnya terus tadi kita cek ya ada namanya kita coba kita lihat apakah kita bisa lihat ah orangnya itu ada nggak di Google kita cek kus hat Tanto kus hat Tanto Oh resah nah nyatakan kapital ini siapa ini mencapai tahunnya dah ini dia mengatas nampakan orang ini gila sekali teman-teman ya gila sekali Oke ya namanya penipu pasti istilahnya gimana caranya meyakinkan korbannya ya sampai namanya Direkturnya di copy paste gila nah tapi kalian harus jeli ya ini Pertamina fontnya nggak ada tulisannya seperti ini temen-temennya seperti ini temen-temen nih fontnya tidak seperti itu ya kalau kita tahu ini fontnya kalau di Photoshop namanya font impact ya biar kalian lebih paham itu gimana cara deteksi apa namanya fontnya itu setahu saya itu fontnya itu bukan font resmi itu seperti itu aneh masa kota-kota kayak gini di sini beda itu sudah mencurigakan sekali contoh seperti ini kita tulis kita besarkan 72 PT Pertamina Oke ini ya impact nah kan sama kan temen-temen dan inilah temen-temen kalian harus teliti kok bisa gitu ya dia copy pastinya tuh nggak teliti pemalingan nah penipunya itu benar-benar memalukan sekali ya dan ini fontnya itu kalau kalian tahu pasti di Photoshop sebab itu namanya impact ya Pertamina persi ruangnya nah sama persis nah nah seperti itu temen-temen ya sudah paham harusnya kalau Pertamina resmi fontnya ini antara arial atau terlihat seperti kita copy paste dulu sejauh saya dulu bernihal kainasi arial kan bukan ya berarti tahoma jauh lupa ada font kayak gini tuh Oh Ariel aja kayak gini kalau ya Oh bukan temen-temen kita lihat ini kita lihat ini kita cek dari sini ya kita cek fontnya itu yang dipakai Pertamina tuh pakai font apa ini kalau sampai kalian bisa coding ini tahu lah ini namanya inspect elemen ya jadi ngecek itu dari websitenya itu apa aja yang dipakai elemen elemennya kalau saya sih biasanya gini kita cari apakah ada font di sini nah ini banyak sekali ini ini Roboto nih Roboto sans keren di langit bukan berarti kita atasnya Oh ini ini nih futura ting nah itu hilang tadi dimana futura tadi spokai gitulah ya ini disini banyak sekali fontnya yang dipakai Roboto arial lainnya real juga ada sans serif Oke kita lihat secara ke bulat-bulat gitu Roboto apakah di sini sudah ada Oh saya belum install font Roboto jadi enggak ada teman-teman di tempat saya enggak ada sans serif juga enggak ada Oke intinya seperti itu temen-temen ya intinya seperti itu saya enggak punya font formatnya Pertamina ini ya yang jelas font yang ditampilkan di panggilan interview ini adalah font impact dan ini jelas 100% penipuan Oke teman-teman mungkin eh itu saja yang bisa saya bahas untuk saat ini ya semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian dari penipuan penipuan yang ada kalau semua kalian punya kritik saran atau komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini ya nanti saya balas saya teman-teman biasanya pada komentar bertanya ya contohnya ada komentar baru saya juga tertipu danda bayar dp100.000 nah ini yang terjuruh repot to position itu maksudnya teman-teman bisa komen di video-video saya nanti saya balas kalau tidak kalian bisa DM saya di Instagram ya tadi ada yang DM saya di Instagram menanyakan tentang pekerjaan saya juga update disini juga ya kalian bisa sendiri oke nah ini tadi juga ada teman kita menanyakan tentang kerjaannya panjang kali lebar kali tinggi Assalamualaikum Bang blablabla ini Bang kalau isi profil pengalaman nah ini tadi ya teman kita ada yang menanyakan saya balas blablabla blablabla dan ternyata sudah saya kasih tutorialnya di cara setting cv yang benar melalui jobstreet nah akhirnya dia udah melihat aku sudah paham akhirnya dia paham ya kalian bisa DM saya dan ini ada request satu lagi siapain nah sekalian kita bahas ya Bang ini saya mau nanya ini hoax apa bukan oke kita lihat Hai nah Hai Wijaya Karya ya ini sudah saya seleksi udah saya ini teman-teman sudah saya upload ya videonya cuman belum 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 saya publish nah sepertinya besok publish ya sebetulnya besok Hai Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya review kalau semua ada pertanyaan yang saya bilang tadi silahkan tinggalkan kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram saya jangan lupa follow juga ya biar kalian mendapatkan update update video saya yang terbaru Terima kasih sudah menonton semoga video ini membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati